Intro Bubarkan rezim Jokowi bentuk presidium pemerintahan darurat Sutoya Abadi Perubahan di Indonesia tinggal masalah waktu Soal hari dan modus operandinya tidak ada yang bisa memastikan Perkembangan politiklah yang akan menentukan Dalam perpolitikan tidak pernah ada expert Yang ada observer Guru besar ITS Prof. Daniel M. Roshid menyentil bahwa rezim serampangan di Pulau Rempang Menunjukkan watak asli rezim penguasa Vironik model VOC Intimidasi investor China berdali investasi Makin ganas dan membabi buta Termasuk investor China Sinjiglas melalui komprador lokal Telah mengorbankan masyarakat pesisir Melayu yang sudah lama menghuni pulau itu Polisi dan tentara bahu-membahu menjadi instrumen penguasa Berdali mengamankan proyek strategis nasional Yang nyata-nyata melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Saat bersamaan keadaan makin ironis Ketika bakal capres dan caleg DPR Diam seribu bahasa Sibuk persiapan pemilu 2024 Warga NKRI tidak bisa membiarkan cara-cara kekerasan seperti ini Terjadi begitu saja Ketika rakyat menuntut peran serta parpol untuk menghentikan kebengisan di pulau Rempang Justru yang terlihat indikasi bersekutu dengan penguasa tiran Ini saatnya rakyat bersikap menuntut pembubaran parpol agar ditata ulang Ambil alih senayan Kuasai dan bubarkan MPR dan DPR yang selama ini Hanya berfungsi sebagai aksesoris demokrasi Penguasa tidak lagi boleh berlindung atas senama mandat rakyat Saatnya rakyat mayoritas mencabut mandatnya yang diberikan saat pemilu Bubarkan rezim Jokowi Bentuk pemerintahan darurat dalam bentuk presidium penguasa darurat Cukup 6 bulan untuk membentuk pemerintahan baru lewat pemilu Negara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Segera pulihkan ekonomi dari cengkeraman para mafia oligarki Cabut semua Undang-Undang yang merugikan rakyat Tunda sementara pemilu atau Pilpres 2024 Yang terindikasi kuat dalam cengkeraman para mafia asing Dan bandit yang membahayakan kedaulatan rakyat Terima kasih telah menonton!